Oke, kalau ini kita turun-turun lagi untuk hari ini ya. Boleh dicitakan sendiri agenda hari ini seperti apa? Hari ini itu kita hanya melangsungkan pembikahan. Tadi pagi kita melangsungkan akar, terus sekarang resepsi, dan ini acara internet, hanya keluarga saja. Kalau boleh tahu, terkenal dengan usaha. Oh iya? Gimana sih, ada ceritanya nih? Saya perkenalkan dulu, ini istri saya, di Bumi Kalsum. Awal perkenalan kami itu 4 bulan, sangat singkat sekali. Dan akhirnya saya berkenalan dengan dia dan saya berkata, firasat saya tanggal 23 Desember, di hari ulang tahun saya, kita akan menikah. Dan akhirnya sekarang terjadi pernikahan, ya saya bahagia sekali. Berawal dari hari kita ketemu? Kita ketemunya nggak sengaja, di suatu handcafe, restoran di Jakarta, Jakarta Selatan. Nggak sengaja ketemunya. Teman-teman pembikahan? Nggak, kita sama sekali nggak. Kita saling lihat-lihatan, duduknya juga berjarak cukup jauh. Saya lihat, terus saya samperin. Saya bilang, saya mau kenalan nama kamu. Saya bilang, saya mau kenalan, saya minta nomor WhatsApp, saya minta Instagram-nya. Tiga hari setelah itu, saya telponin setiap hari. Umi, sampai membuat kamu baru panggungan, biar akhirnya ke Joget, 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 ke Joget. Saya nggak tahu. Nggak tahu. Jadi waktu di Instagram, dia bilang, kamu nggak tahu saya. Katanya, nggak tahu. Nggak tahu. Terus dia langsung menyampaikan firasatnya bahwa, saya tahu kalau siapa istri saya. Kamu. Dia bilang gitu. Itu antara percaya, nggak percaya, ya. Biasanya saya terdik. Sempat kaget nggak juga pas Mas Wirang bilang gitu. Kayak firasat. Iya, iya. Firasat. Terus dia ada firasatin beberapa hal juga sih. Nggak cuma itu aja. Kayak perasaan saya pada waktu itu dan segala macam. Dan kebagian besar tepat. Bukannya takabur ya, tapi kok bisa gitu. Percaya nggak percaya. Tapi takut nggak kan. Yang Wirang kan buatnya jago. Nggak tahu lagi. Ada merasa takutnya sih. Jadi nggak cukup menjalin. Agak risih sih. Jadi nggak mau mikir aneh-aneh juga. Tapi untungnya aku kan. Nggak pernah sih. Dia nggak pernah mikir aneh-aneh. Cuman kalau misalnya dia lagi ngambek. Aku langsung telpon. Cet. Kamu kenapa? Kok nggak cerita gitu-gitu. Atau kalau dia lagi ada masalah apa tuh aku langsung notice. Jadi nggak usah curhat. Telepati. Apa sih umutmu? Gua yakin? Ini nih ya. Gua yakin dulu. Nggak yakin gitu. Gua tidak. Sebelumnya gini. Gua punya prinsip. Gua punya kriteria sendiri untuk memilih pasangan. Karena kenapa? Istri saya adalah yang nanti merawat anak saya. Jadi saya benar-benar sangat. Liti banget menilainya. Tapi ketemu dia. Saya kayak nggak ada mikir. Gua kayaknya yang semua saya mau ada di kamu gitu. Dan akhirnya yaudah. Dan saya juga nggak pernah bertemu dengan wanita yang. Karakternya seperti dia. Beberapa kepribadian dia itu saya belum pernah ketemu sebelumnya. Dan saya ketemu dan saya nggak mau menghilangkan kesempatan emas ini menurut saya. Dan akhirnya yaudah. Saya jalani. Meskipun seminggu sebelum pernikahan godaannya besar banget diantara kita. Tapi saya cuma bilang kita yakin, kita kuatkan insya Allah lanjutkan. Hasilnya akhirnya hari ini kita lanjutkan. Saat ingin lagi berumur, banyak pelawan berat. Mau ke mana? Mau ke rumahnya. Oh. Jadi waktu awal kenalan. Banyak awal berat-awal berat yang hebatnya. Sebenarnya ada yang deketin juga nggak sih? Jadi waktu saya kenal 2-3 hari. Saya cari tahu tentang dia. Ternyata ada beberapa orang yang mendekati dia. Dan akhirnya cowok-cowok yang deketin dia saya samperin. Saya bilang, lu jangan ganggu Umi. Padahal gue belum pacaran sama dia. Dan semua teman-teman cowoknya dia itu yang mendeketin pada ngejauh gitu. Lu jangan deketin ya. Itu Umi punya saya. Karena itu pacaran. Itu aja tapi nggak ada rintangan sih. Dan saya bilang, saya mau ketemu orang tua kamu. Untuk kenalan. Nah akhirnya dia bawa saya ke orang tuanya. Ini kita makan. Sampai sekarang lalu kita jadi baik. Karena kan orang tua saya nggak di Jakarta. Dan saya juga merasa orang tuanya Umi itu bener-bener bisa jadi orang tua saya selama di Jakarta. Pak Wiram mungkin abis ini kan pernikahan ini ada rencana bulan madu nggak sih? Kalau bulan madu kita tidak merencanakan kemananya. Tapi dia ini kalau ditanya apa gitu. Tapi dia nggak mau jawab. Udah terserah gimana baiknya. Jadi itu juga. Saya bersyukur banget. Tapi saya janji kalau nanti semua sudah selesai. Karena ada beberapa kesibukan yang harus saya kerjakan. Jadi mungkin after 2023 kita baru bisa bulan madu. Untuk sekarang kita di rumah dan kembali ke aktivitas. Rencana ada pengen kemana? Aku pengen wujudin mimpinya dia. Insya Allah segera sih. Aku pengen wujudin. Aku pengen wujudin. Bukan sebutin? Enggak. Aku pengen wujudin di Instagram. Terima kasih ya. Terima kasih.